Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita coba modifikasi mata kail ya yang dipotong ujungnya tuh nggak pasti nyangkut nggak bakalan lolos pasti nyangkut Oke berikutnya kita siapkan perlengkapannya kikir ada tang cucut lalu tang yang gede kemudian pour ini buat senar Nah untuk mata kalinya yang nomor 6 ya yang nomor 6 langsung nah ini penambakannya kalau belum dipotong seperti ini Oke nah nanti kita potong kira-kira di bawahnya apa hub ya kalau nggak salah hub namanya itu Oke kita tandain kira-kira segini di bawahnya hub hati-hati motongnya nanti jangan sampai patah Hai Oh apa namanya badan dari mata kail hanya ujungnya ya sebatas buknya Oke kita potong pelan-pelan Nah ini potongannya yang dari ujung tajam sampai ke hook ya kira-kira berapa milik itu jangan lupa buang di tempat yang aman berbahaya Nah ini yang sudah dipotong ya tumpul yang nantinya kita kikir ujungnya kita bandingkan coba sama yang aslinya itu beda beberapa milik dari yang aslinya ya lanjut kita siapkan kikir kita kikir pelan-pelan ya ujungnya pelan-pelan hanya ujungnya saja yang pikir kita buat eh pekes ya motor atau mikirnya pekes yang penting tajam aja nggak perlu tajam banget juga nggak masalah yang penting tajam walaupun nggak lancip nggak nggak masalah yang penting tajam nah itu penampakannya setelah kita kikir ini tadi saya lancipkan sedikit agak lancip ya oke setelah itu kita bengkokkan ya ujungnya ke kanan atau ke kiri terserah yang penting ujung sama badan tidak sejajar terserah mau ke kanan atau ke kiri kita bengkokkan mungkin beberapa derajat ya oke coba kita bandingkan sama yang aslinya ya yang belum dipotong itu perbedaannya jauh banget nah ini yang kanan sudah belum dipotong yang kiri sudah dipotong terlihat pendek tapi sangat kuat ini tapi sangat kuat ini dibandingkan dengan yang mata kail aslinya itu jauh lebih kuat karena pendek ya nah ini penampakannya sudah sempurna sudah dipengkokkan juga sudah tajam nah ini yang kanan belum dipotong ya yang kiri sudah dipotong itu perbedaannya itu perbedaannya oke mata kail sudah rapi kita tinggal bikin senarnya ya untuk mengikat mata kailnya saya lebih suka pakai senar yang biasa 030 030 kita kita pakai ini ya apa namanya dua 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 senar kita satukan dulu kita jepit di bor udah batuk lagi nah udah kenceng ini ini lebih kuat kuat saya kan yuk ini apa namanya senar sudah menyatu kita lipat lagi jadi totalnya itu ada empat benang ya empat senar kita satukan pulang-pulang supaya bisa bentuk tambang Oke jadi udah lumayan sudah jadi tambang ini sangat kuat ini sangat kuat udah cukup lah udah bagus untuk senarnya lanjut kita langsung tes ya ini kebetulan di saya punya dua pak ini yang isinya ada beberapa belut yang masih liar ini yang masih sehat Oke tadi saya siapkan mata dua mata kail yang satu ini sudah dimodifikasi sudah dipotong nah yang satunya yang masih asli Oke nah ini yang sudah dipotong Hai sudah dimodifikasi nah yang ini yang masih asli nanti kita isi ompan keduanya ya Ayo kita isi ompan pakai ulat Hongkong kalau cacing kan biar nggak jijik katanya jijik kalau pakai cacing ulat Hongkong aja nah ini yang belum dimodifikasi juga kita kasih ompan juga nanti kita tes kedua mata kail ini yang lain mana yang langsung nyangkut ya ketika belut menyambar Oke udah rapi yuk kita coba nah pertama kita pakai yang mata kail yang masih asli belum dimodif atau belum dipotong kita coba ya ini mata kail yang belum dipotong ya kita tes kebetulan ada belutnya lagi nongol tuh kompannya lepas kita rapikan kembali nah keduanya udah terpasang Oke kita langsung uji kita tes dulu ya ini yang belum dipotong ini yang masih di original yang belum dimodif Aduh lama banget mana ini enggak keluar nih Nah tuh mulai keluar tuh coba lihat kita lihat kita lihat mata kail yang asli kita lihat tuh tuh kan lepas nah coba kita ulang lagi ya ini bisa 3-4 kali tuh nggak bisa nyangkut yang ada belutnya udah nggak mau makan lagi tuh coba lagi sekali lagi ini isi ompan yang kedua coba Hai mana nih Ayo 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 kita coba lagi cus op cus tahan lepas cus lepas pasti lepas yes ini waktunya yang sudah dimodifikasi kita yang sudah kita potong tadi nah sekarang bedanya apa coba kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat Hai langsung langsung Hai langsung Hai enggak perlu nunggu Hai sambar langsung Hai sekali lagi sekali lagi kita lihat kita lihat sekali lagi Hai juh ah pasti langsung Hai tuh tau kan bedanya enggak perlu nunggu pokoknya sekali caprok langsung pasti nyangkut Hai enggak perlu nunggu lama tarik aja Hai nah intinya nanti kalau sudah setengah badan kita tarik setengah badan itu kita pegang belutnya antara belut sama senar itu tarik menarik jadi biar enggak lepas di atas biasanya sih kalau sudah di atas lepas tapi enggak masalah yang penting udah nyampe ke atas tinggal kebuk aja itu Tuh kan Oh uh 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 nah seperti saya bilang tadi kalau udah nyampe di atas pasti lepas kalau enggak kita tarik antara belut sama senarnya oke jadi intinya begini kalau mata kail yang belum dipotong itu biasanya ujungnya itu masih di luar enggak masuk ke dalam mulutnya si belut Hai tapi kalau sudah dipotong karena pendek jadi sudah pasti masuk di dalam mulut belut tinggal kita tarik aja itu Oke Thank you Selamat mencoba